Roboh pagi puluhan masyarakat Kota Jambi yang tergabung dalam aliansi masyarakat Kota Jambi berunjuk rasa dengan keliling jalan raya di kawasan Tugu-Kris, Kota Jambi. Di orasinya orang kau meminta wali Kota Jambi segera menurunkan harga distribusi PDAM yang disalurkan PDAM Tirtamayang Kota Jambi ke segenap masyarakat di Kota Iko. Kenaikan tarif dinilai orang kau tidak tepat karena di tengah zaman sedang ekonomi sulit saat Iko, pemerintah Kota Jambi malah kian mempesulit masyarakat. Dan menurunkan orang kau kenaikan harga distribusi PDAM naik 100 persen. Masa mengancam kalau dalam waktu dekat tuntutan tidak dikabulkan. Masa berjanji melakukan aksi lebih besar yaitu menduduki kantor wali Kota Jambi dengan jumlah masa yang lebih banyak. Agak kecewa dengan suara yang dari masyarakat ini tidak dikabulkan. Jadi sekali lagi melalui DPR pun itu sepertinya jalan buntu. Karena mereka sudah melakukan pansus dan lain sebagainya. Hari ini belum ada kesimpulan, belum ada hasil daripada pansus itu.